Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi, relasi, dan fungsi bagian yang pertama Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah 3.3. Mendiskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi Kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan 4.3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi Adapun tujuan pembelajaran, kali ini adalah Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi Menyatakan fungsi dengan diagram panah, koordinat kapesius, dan impunan pasangan berurutan Menyatakan suatu fungsi dalam bentuk notasi dan tumus Menyusun tabel berisi hubungan antara anggota daerah asal dengan nilai fungsinya Dan terakhir menggambar berbagai fungsi pada bidang koordinat kapesius A. Relasi Pertama adalah penerbangan relasi Di sini ada ilustrasi Empat orang anak yaitu Ria, Rian, Reni, dan Revy memilih jenis musik yang mereka sukai Data yang diperoleh sebagai berikut Ria, Rian, dan Rian memilih musik pop Jika A adalah impunan Ria, Rian, Revy, dan Reni Dan B adalah impunan dari pop, country, dan jazz Maka hubungan ini bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini Nah hubungan yang seperti ini Ini adalah relasi Kita juga lihat Pada relasi dari impunan A ke impunan B tersebut Gambar yang tadi maksudnya Masing-masing anggota impunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota impunan B Saya ulangi Anggota impunan A dapat dipasangkan dengan satu atau beberapa anggota impunan B Bahkan dapat terjadi ada anggota impunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota impunan B Sehingga kesimpulannya relasi adalah Relasi dari impunan A ke impunan B adalah suatu aturan Yang memasangkan anggota-anggota impunan A dengan anggota-anggota impunan B Disini relasi berarti adalah suatu aturan Yang memasangkan anggota impunan A dengan anggota impunan B Kita lanjut Menyatakan relasi Untuk memudahkan cara membaca Relasi antara dua impunan Yang ditentukan dapat dinyatakan dengan cara-cara berikut A. Diagram panah B. Diagram trakesius Dan C. Impunan pasangan berurutan Ini adalah tiga cara dalam menyatakan relasi Sekarang kita akan coba bahas satu per satu Yang A dengan diagram panah Misalnya Antara impunan anak Itu ada impunan anak itu kita wakili dengan impunan A Itu anggotanya adalah Excel, Nisa, Dian, dan Nubidia Kemudian ada impunan permainan Yang kita wakili dengan impunan B Anggotanya adalah poli, basket, maupun tenis Terdapat relasi Hubungan antara impunan A dan impunan B Relasinya adalah gemar bermain Sekarang bagaimana menyatakan relasi gemar bermain antara impunan A dengan impunan B Menggunakan diagram panah Di sini kita ketahui bahwa Excel gemar bermain poli Nisa gemar bermain poli dan basket Dia gemar bermain poli, basket, dan tenis Sedangkan Widia gemar bermain tenis Kita akan gambarkan diagram panah Diagram panahnya Caranya adalah kita buat Ini adalah impunan A Tadi anggotanya Nisa, Excel, Dian, dan Widia Kemudian kita buat lagi impunan B Yang anggotanya adalah poli, basket, dan tenis Sekarang di soal ini Excel gemar bermain poli Kita tinggal hubungkan antara Excel dan poli Kita hubungkan Relasinya adalah gemar bermain Jadi relasinya adalah gemar bermain Maka tinggal dihubungkan Excel ke poli Oke Kemudian Nisa gemar bermain poli dan basket Nisa gemar poli Nisa gemar basket Nisa poli Nisa basket Kemudian Dian gemar bermain poli, basket, dan tenis Maka Dian gemar poli, gemar basket, dan gemar tenis Kalau kita gambarkan seperti ini Dan terakhir adalah Widia gemar bermain tenis Maka kita hubungkan antara Widia dengan tenis Oke Nah Ini adalah Cara menyatakan relasi dengan Diagram panah Kita lanjut Yang B Menyatakan relasi dengan diagram cartesius Terhadap peraturan-aturan sebagai berikut Pada diagram cartesius Relasi antara anggota Dua himpunan A dan B Dapat dinyatakan dengan cara sebagai berikut Anggota himpunan A Sebagai himpunan pertama Ditempatkan pada sumbu mendatar Atau horizontal Himpunan A Ditempatkan di sumbu mendatar Anggota himpunan B Sebagai himpunan kedua Ditempatkan pada sumbu tegak Atau vertikal Setiap pasangan anggota himpunan pertama Yang berrelasi dengan anggota himpunan kedua Dinyatakan dengan sebuah noktah Atau sebuah titik Kita coba lihat Ini adalah diagram panah yang tadi Ini untuk mempermudah Sengaja bapak tampilkan disini Untuk sebagai pendapat dalam Menggambar Diagram cartesius Caranya adalah Ada sebuah bidang cartesius Kemudian yang mendatar itu adalah Himpunan A Yang mendatar adalah himpunan A Kemudian yang tegak adalah himpunan B Himpunan A anggotanya adalah Excel, Nisa, Dian, dan Widian Himpunan B anggotanya Voli, basket, dan tennis Oke Himpunan A ini Yang mendatar A Kemudian B ini yang tegak Tinggal dihubungkan Excel, Demar, bermain voli Maka Excel ini Kita hubungkan dengan Voli yang disini Kita tinggal hubungkan Antara Excel dan Voli Tinggal hubungkan noktah Nah ini hubungan antara Excel dan voli Kemudian Nisa, voli, dan basket Maka Nisa kita hubungkan dengan Voli Nisa juga kita hubungkan dengan Basket Sehingga Noktahnya seperti ini Oke Kita lanjut Dian itu Voli, basket, dan tennis Dian itu yang disini Kita hubungkan dengan Voli Dian dan voli Kemudian Dian dan basket Dian dan tennis Kalau kita pandai dengan noktah Seperti ini Oke Yang terakhir adalah Widia dengan tennis Widia dengan tennis Maka harusnya disini Oke Ini adalah cara kedua Dalam menyatakan relasi Itu dengan diagram Kartesius Sekarang yang C Menyatakan relasi Dengan himpunan pasangan berurutan Oke C Menyatakan relasi Dengan himpunan pasangan berurutan Relasi antara anggota Dua himpunan A dan B Dapat dinyatakan sebagai Pasangan berurutan X, Y Dengan X Anggota himpunan A Dan Y Adalah anggota Himpunan B Untuk mempermudah Menyatakan himpunan Dengan pasangan berurutan Kembali Bapak tampilkan Diagram panah yang tadi Oke Nah ini adalah Diagram panah yang tadi Kita gunakan sebagai Panduan dalam membuat Himpunan pasangan berurutan Relasi yang ditunjukkan Dengan diagram panah Dapat dinyatakan Sebagai himpunan pasangan berurutan Yaitu Karena disini Himpunan pasangan berurutan Maka cara menuliskannya adalah Didahuri dengan Kurung kurawal buka Dan diakhiri dengan Kurung kurawal Bukuh Kemudian di dalamnya Untuk mengisi di dalamnya Yaitu kita gunakan Kurung biasa Nah cara mengisinya adalah Tinggal di lada disini Excel gemar bermain poli Maka kita tulis Excel Poli Nisa Gemar bermain poli Nisa Gemar bermain basket Maka kita tulis Nisa Poli Nisa Basket Disini misalnya dua kali Kemudian Dian gemar bermain poli Dian gemar bermain basket Dian gemar bermain tenis Maka kita tulis Dian poli Dian basket Dian tenis Dan terakhir adalah Widya Widya gemar bermain tenis Maka kita tulis Widya tenis Nah Ini Adalah Contoh Menyatakan Relasi Dengan Himpunan Pasangan berurutan Kita lanjut ke Soal latihan Ini diberikan soal latihan Diketahui Himpunan A Anggotanya 2 3 Dan 4 Himpunan B Anggotanya 4 6 8 Dan 10 Relasi Himpunan A Kehimpunan B Relasi Himpunan A Kehimpunan B Adalah Setengah Dari Relasi A ke B Adalah Setengah Dari Nyatakan Relasi A ke B Dengan Cara A D Berapa A B D Dengan Cafe Sius Dan C Impuran Pasangan Berurutan Silahkan Kalian Jauh Kehimpunan